Puluhan warga Palestina bentrok dengan pasukan Israel saat sedang mengadakan aksi protes di tepi barat Sabtu kemarin. Menjuk rasa besar-besaran juga dilakukan warga Gaza untuk menolak kesepakatan Trump memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Warga Palestina terlibat bentrok saat sedang menggelar aksi protes di tepi barat menentang rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Donald Trump. Belasan pendemo memindahkan pembatas sementara yang menutup akses kendaraan menuju desa Dirnidam karena telah dikuasai pasukan tempur Israel. Para pendemo kemudian melempari pasukan Israel dengan batu. Aksi ini dibalas dengan lemparan gas air mata dan tembakan peluru karet. Di kota Gaza, ratusan pendukung Hamas berunjuk rasa Jumat lalu. Mereka membakar bendera Amerika dan Israel berikut foto-foto kedua pemimpin. Perjanjian abad ini diumumkan Trump pada 28 Januari lalu. Amerika Serikat semakin memperlihatkan keberpihakannya kepada Israel yang akan mengambil banyak wilayah milik Palestina di masa depan. Mereka ini berkata menurutku oleh kata-kataan yang kita berkata untuk menurutku keberpihakannya. Mereka adalah berkata untuk menurutku keberpihakannya. show.